Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru dimanapun berada. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita terlebih dahulu datang pada Tuhan untuk mohon penyertaannya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak kami yang baik, terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami sepanjang hari ini hingga malam hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Tuhan malam hari ini kami mau membaca Alkitab Tuhan, kami mau belajar sedikit firman Tuhan. Kami serahkan membacaan Alkitab pada malam hari ini dalam tangan Tuhan. Kira Tuhan menolong kami, memapukan kami, sehingga kami boleh mengerti firmanmu dan boleh melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tema bacaan Alkitab pada malam hari ini mengakhiri dengan baik. Bacaan terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayat 22 yang berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka menghianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada kekatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanis dan Yambres menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanis dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita annyaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Thessalonica, kereskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikihus telah kukirim ke Ephesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil, diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang, bukan Yahudi, mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Prisca dan Aquila, dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus, dan Pudes, dan Linus, dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunianya menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam, saudara-saudara. Saudara seorang pembicara Kristen terkemuka suatu ketika mengakhiri sebuah retret dengan nasihat ini. Saya percaya kalian seratus orang bersungguh-sungguh merindukan untuk hidup bagi Yesus Kristus. Namun menurut pengalaman saya, hanya lima orang di antara kalian yang akan berjalan erat dengan Tuhan dalam sepuluh sampai dua puluh tahun mendatang. Banyak orang mengawali dengan baik, namun sedikit sekali yang mengakhiri dengan baik. Saudara seorang bernama Alan yang berusia sembilan belas tahun bersandar dan kemudian berbisik kepada sahabat-sahabatnya. Aku tidak tahu denganmu, namun aku merencanakan untuk menjadi salah satu dari lima orang itu. Matanya menyala dengan intensitas, suaranya penuh dengan kebulatan tekat, tak seorang pun yang meragukan perkataannya. Alan memiliki tekat untuk menempuh perjalanan sepanjang hidupnya menjadi seorang Kristen. Lima tahun kemudian, Alan menceraikan istri yang baru dinikahinya. Hidup bersama wanita lain, keluar dari gereja, dan memutuskan hubungannya dengan sahabat-sahabat Kristennya. Saudara Rasul Paulus menjelaskan bahwa kehidupan Kristen adalah seperti perlombaan lari maraton jarak jauh. Untuk mengakhiri pertandingan, perlu ada pengorbanan yang sangat melelahkan serta perlu disiplin yang begitu ketat. Tanpa adanya komitmen yang total, orang Kristen yang terbaik dan cemerlang sekalipun akan gugur di tengah jalan. Seorang bernama Demas adalah salah satu contohnya. Demas memulai dengan baik, disebut sebagai salah satu teman sekerja Paulus yang paling dapat dipercaya, misalnya di Kolose 4 ayat 14 atau Filemon 1 ayat 24. Namun pada akhirnya, Demas dinyatakan sebagai seorang yang mencintai dunia dan tidak dapat dipercaya. Bagaimana dengan kita, Saudara? Apakah kita mengikut Kristus dengan setia sekalipun keadaan semakin sulit? Ataukah kita seperti Demas ataupun Alan dalam cerita tadi? Adakah kita hanyut keluar dari komitmen yang serius yang pernah kita buat sebelumnya? Saudara, berusahalah mengembangkan persahabatan dengan seorang yang akan menolong Anda untuk tetap tinggal pada jalur yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak orang yang dapat mengawali dengan baik, namun sedikit yang mengakhirinya dengan baik. Ya Tuhan, kami rindu untuk tidak hanya berkomitmen di awal, tapi juga boleh menyelesaikannya dengan baik. Namun semua itu dapat terlaksana jika Tuhan beserta kami, jika Tuhan menolong kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus berjalan bersama Tuhan seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.